Pendekar Remaja, Jilid 29. Karena panasnya tak tertahankan lagi oleh Ceng Tek Hwesyo dan Ceng Tu Tosu, maka kedua orang ini lalu keluar dan kemudian disuruh oleh Tiong Kun Tojin untuk mencegah perjalanan barisan dari kerajaan hingga kebetulan bertemu dengan Kam Leong. Ada pun kelima orang pandai itu, sesudah menyalakan api unggun, timbulah sifat Hailun Tai Lek Sen Kui untuk menguji kepandayan orang. Mereka dengan sengaja menambah bahan bakar sehingga kini api unggun itu diadakan tidak lagi untuk mengusir hawa dingin, melainkan diadakan untuk menguji kepandayan masing-masing. Tentu saja kedua orang tokoh Kun Lun Pai yang mengerti maksud tiga orang tamunya, tidak mau menyerah kalah begitu saja dan seakan-akan tidak mengerti maksud mereka. Kedua orang ini bahkan mengajak Hailun Tai Lek Sen Kui bercakap-cakap sampai Kam Leong dan Lili datang. Lili yang merasa mendongkol juga ketika mendengar ucapan Tian Hito It Sian Su yang menyinggung nama ayahnya, lalu berkata, Siapakah gerangan Sam Will Long Hiong, tiga orang tua gagah, yang telah mengenal nama ayahku? Ketiga orang aneh itu tidak menjawab, melainkan hanya tertawa-tawa saja dan Bong Ki sekarang menambah lagi kayu bakar pada api unggun itu sehingga kini makin besarlah nyalanya dan makin panas hawanya. Tiong Kun Tojin merasa tak enak melihat sikap tiga orang kakek itu, karena menghadapi putri pendekar bodoh ia tak berani memandang rendah, maka ia lalu memperkenalkan. Kam Leong, dan kau juga nonasie. Ketauilah bahwa tiga orang tua ini adalah Hailun Tai Lek Sen Kui yang sangat terkenal. Mereka datang untuk membantu kita mengusir pengacau di perbatasan. Kam Leong terkejut dan menjura dengan hormat kepada tiga orang kakek itu, akan tetapi Lelit tiba-tiba tertawa mengejek. Ahaha, tidak taunya aku berhadapan dengan tiga orang kakek gagah perkasa, demikian gagah perkasanya sehingga suka mengeroyok seorang gadis yang bernama Goatlan. Tiong Kun Tojin dan Kam Wee, juga Kam Leong menjadi tertegun mendengar ucapan ini, dan mereka merasa khawatir sekali melihat gadis itu berani mengejek tiga orang kakek itu. Akan tetapi, Hailun Tai Lek Sen Kui memang memiliki watak yang aneh, mereka ini tidak pernah marah, dan hanya satu kesukaannya, yaitu berkelahi mencari kemenangan. Kini mendengar ucapan lili, mereka sama sekali tidak marah. Lak Mau Chow Su berkata sambil memperlebar senyumnya. Ah, murid Sin Kong Tiang Lo itu telah menceritakan tentang perjumpaannya dengan kami bertiga? Bagus, katakan kepadanya bahwa lain kali dia tak akan kami lepaskan sebelum mengaku kalah. Hahaha, Tiong Kun Tojin adalah seorang tokoh Kun Lun Pai yang dikenal berwatak keras, jujur dan suka berterus terang. Melihat betapa di antara ketiga orang kakek itu dan lili terdapat pertentangan, dia lalu berkata terus terang. Dalam waktu seperti ini, di mana negara dan bangsa sedang terancam oleh musuh dari luar, sungguh sangat disesalkan kalau di antara kita saling cakar-cakaran. Lebih baik kita melupakan untuk sementara waktu urusan lama yang terjadi di antara kita, dan mari kita mempersatukan tenaga untuk menolong negara. Ada pun, tentang pengujian kepandayan, dapat dilakukan di sini tanpa membahayakan nyawa. Biarlah ku tambah lagi api ini untuk melihat siapa yang paling kuat di antara kita. Sambil berkata demikian, tokoh Kun Lun Pai ini lalu menambahkan kayu bakar lagi pada api ungun yang sudah sangat besar itu. Kam Liong hampir tak dapat menahannya lagi. Peluhnya telah mulai keluar membasai jidatnya. Pada waktu ia mengerling ke arah Lily, ternyata bahwa gadis ini masih tersenyum-senyum seakan-akan tak merasa panas sama sekali. Kam Liong, kau keluarlah. Kau tak usah ikut serta dalam ujian ini kata suhunya untuk menolong muridnya ini, karena dia maklum bahwa kepandayan Kam Liong masih belum cukup matang untuk dapat menahan panas yang demikian hebatnya. Kam Liong lalu menjura dan setelah mengerling sekali kepada Lily, ia lalu keluar dari situ, disambut oleh Tseng Tek Hwesyo dan Tseng Tutosu. Aduh, ku kira kau tak akan keluar, Kam Tseng Kun. Kalau aku yang berada di dalam, bisa kering seluruh tubuhku kata Hwesyo gemuk itu. Eh, haha, apakah nonasie masih bertahan di dalam tanya Tseng Tutosu heran? Kam Liong mengangguk. Ia belum berani mengeluarkan suara, karena pergantian hawa dari dalam yang panas menjadi dingin sekali di luar, membutuhkan pengerahan tenaga luakang untuk mengatur aliran darahnya. Ada pun Lily yang menghadapi kelima orang itu, sambil tersenyum-senyum memandang kepada mereka. Dilihatnya betapa muka kelima orang itu merah sekali tersorot oleh api unggun dan betapa mereka mempertahankan dengan Sinkang mereka yang tinggi, tetap saja nampak betapa mereka itu telah mulai terserang rasa panas yang luar biasa ini. Lily sendiri juga merasakan serangan hawa panas itu, akan tetapi dia bukanlah putri pendekat bodoh dan cucu murid buk pun su kalau harus kalah sedemikian mudahnya. Ia sudah mempelajari latihan Sinkang yang luar biasa dari ayahnya, yaitu latihan Sinkang pokok yang dahulu diajarkan oleh buk pun su kepada ayahnya. Pengerahan Sinkangnya membuat tubuhnya sebentar-sebentar terasa dingin sekali, maka dia berseru. Aduh dinginnya. Tianhi Terit Sian Su memandangnya dengan kagum dan heran, lalu menganggukan kepalanya dan berkata, memang dingin sekali. Biar ku tambah lagi kayu bakarnya. Kakek botak yang kecil ini lalu menambah kayu bakar lagi sehingga api berkobar semakin tinggi dan hawa panas semakin menghebat. Melihat hal ini, diam-diam Lily terkejut sekali. Sinkang dari lima orang tua ini benar-benar hebat sekali, dan karena ia kalah latihan, kalau dilanjutkan akhirnya ia sendiri yang akan mundur dan mengaku kalah. Akan tetapi, Lily adalah putri pendekat bodoh dan ibunya terkenal amat cerdik. Gadis ini pun mempunyai kecerdikan, ketabahan, dan ketenangan yang luar biasa sekali. Dia lalu berpikir dan mengingat-ingat dongeng yang dulu sering ia dengar dari kakeknya, yaitu Yusuf. Sesudah mengingat sebuah dongeng tentang padang pasir, dia kemudian tersenyum, menghafalkan sajak tentang Abdullah yang terserang panas di padang pasir. Setelah hafal betul di luar kepala, gadis ini lalu tersenyum-senyum girang. Dia lalu berdiri dan mengumpulkan semua kayu bakar, dan dilemparkannya kayu bakar itu ke dalam api unggun. Api kini menyala hebat sekali sampai menyundul pada langit-langit goa. Lima orang tua itu kaget sekali dan cepat mereka mengerahkan tenaga dalam, karena kini hawa panas luar biasa hebatnya. Lily sendiri lalu duduk bersila, mengatur nafas dan duduk bagaikan orang bersemedi, seluruh perasaannya melupakan adanya api unggun, bahkan kini membayangkan keadaan di luar goa yang tertutup salju dan dingin sekali. Sesudah hawa panas sedikit merda, tiba-tiba gadis ini lalu menyanyikan sejak yang tadi dihafalnya di luar kepala. Dia bernyanyi tanpa memergunakan perasaannya sehingga ia tidak terpengaruh oleh nyanyiannya sendiri. Lima orang tua itu mendengar suara yang merdu dan indah, tak dapat bertahan lagi lalu memperhatikan kata-kata nyanyian itu. Memang Lily mempunyai suara yang amat merdu, dan terdengarlah dia bernyanyi keras. Abdullah kelana sengsara. Haus, lapar, lelah tak berdaya. Tersesat di gurun pasir tandus. Matahari membakar, panas, Haus. Tak tertahankan panasnya, serasa dibakar. Metus silau, terasa pedas, perih, nanar. Kulit mengering. Kepala pening. Aduh panasnya, panas tak tertahankan. Dahulu ketika Yusuf menyanyikan sejak ini ketika mendongengkannya tentang Abdullah si Musafir kelana, Lily seringkali merasa ikut kepanasan dan seolah-olah dia merasakan betapa sengsaranya berada di padang pasir yang kering itu. Kini dia bernyanyi dengan suaranya yang merdu, didengarkan dengan penuh perhatian oleh lima orang tua itu. Dan akibatnya sungguh hebat. Ketika dia bernyanyi sampai di bagian metus silau, terasa pedas, perih, nanar, terdengar keluhan kamwi yang tidak kuat lagi membuka matanya, seakan-akan api unggun yang bernyala itu berubah menjadi matahari yang luar biasa panas dan menyilaukan matanya. Kepalanya menjadi pening dan betapapun ditahan-tahannya, ia tidak kuat lagi sehingga untuk berjalan keluar saja dia tidak kuat lagi. Suhengnya, Tiong Kun Tojin, yang melihat keadaan sutenya ini, segera menggerakkan kaki kanannya mendorong tubuh sutenya itu yang lalu terpental dan bergulingan keluar sampai di pintu guahwa. Setelah mendapatkan hawa segar dari luar, barulah kamwi dapat mengerahkan tenaga dan melompat keluar dengan terengah-engah. Tiong Kun Tojin menolong sutenya tanpa berani mengeluarkan sepatah katapun, sebab dia sendiri juga sudah hampir tidak kuat, apalagi ketika Lili mengulang nyanyiannya dan menambahkan semua sisa kayu bakar pada api unggun itu. Juga Ailun Tai Lek Sem Kui dengan susah payah berusaha untuk menahan serangan hawa panas yang luar biasa dan yang sekarang menjadi berlipat ganda hebatnya setelah mereka mendengarkan nyanyian Lili. Tutup mulut. Jangan menyanyi Tian Hi Te It Sian Su membentak. Akan tetapi bentakannya ini membuat dia semakin lemah dan pertahanannya tidak dapat melawan pengaruh panas yang mendesak. Sambil berseru keras tubuhnya berkelebat keluar dari situ dan langsung diikuti oleh kedua orang sutenya. Sesampai di luar, mereka terengah-engah dan cepat-cepat duduk bersemedi untuk mengatur nafas. Tiong Kun Tojin berusaha mencoba untuk mempertahankan diri. Sebagai seorang tokoh Kun Lun Pai yang sudah ternama, dia merasa malu kalau harus mengaku kalah dalam hal menghadapi api unggun oleh gadis yang cerdik dan banyak akal ini. Akan tetapi gemah nyanyian Lili betul-betul membuat dia bohuat, kehabisan akal, dan tertaksa ia lalu berdiri dari tempat duduknya, memandang ke arah Lili yang ternyata sekarang bernyanyi sambil duduk bersemedi meramkan matanya itu. Lili memang sedang memusatkan tenaganya dan biarpun mulutnya bernyanyi, tetapi dia bernyanyi tanpa menggunakan perasaan atau pikiran. Tahulah Tiong Kun Tojin akan akal bulus gadis ini dan diam-diam ia menjadi kagum sekali. Ia tidak kuat berdiam di situ lebih lama lagi dan dengan tindakan perlahan ia keluar dari goa. Berbeda dengan yang lain-lain, dia keluar dengan tenang dan sambil berjalan. Dia sudah mengatur napasnya sehingga ketika tiba di luar goa, keadaannya tidak apa-apa, hanya mukanya saja telah penuh dengan peluh. Baru saja tiba di luar, berkelebatlah bayangan Lili. Gadis ini hanya nampak merah saja mukanya, tanpa peluh setitik pun. Kemerahan mukanya menambah kemanisan gadis ini sehingga semua orang memandangnya dengan penuh kekaguman. Ahaha, tidak mengecewakan kau menjadi putri pendekar bodoh Tiong Kun Tojin memuji dengan setulus hati. Juga Sin Ho Weng Hiong Kamwi yang berwatak kasar dan jujur lantas berkata kepada Kam Leong. Leong Ji, apabila kau dapat berjodoh dengan nona ini, hatiku akan puas sekali dan roh ayahmu akan tersenyum bahagia. Aku akan mencari pendekar bodoh untuk mengajukan pinangan. Kam Leong menjadi kaget sekali dan menyesal akan kelancangan pamannya yang kasar itu. Diam-diam dia mengerling ke arah Lili yang menjadi merah sekali mukanya, bukan merah akibat panasnya api, akan tetapi merah sampai ke telinga-telinganya saking malu, jengah dan marahnya. Dia memandang dengan mati bersinar tajam kepada pembicara itu, agaknya siap untuk memaki. Akan tetapi Kam Leong buru-buru menghampirinya dan menjurah amat dalam lalu berkata, Nona Siye, mohon maaf sebanyaknya apabila ucapan pamanku menyinggung hatimu. Percayalah, Siokau, paman, tidak bermaksud buruk dan dia sama sekali bukan hendak menghinamu. Harapkasu dimemaafkannya. Mendengar ucapan dan melihat sikap pemuda ini, Lili merasa tidak enak hati kalau terus melanjutkan kemarahannya terhadap orang tinggi besar yang kasar itu. Akan tetapi tetap saja dia mengomel. Agaknya orang di sini tidak tahu aturan dan boleh bicara apa saja seenak hatinya, tanpa mempedulikan orang lain seolah-olah dia yang lebih tinggi dan lebih pintar. Kam Ciyangkun, marilah kita melanjutkan perjalanan, aku hendak mencari keluargaku. Untuk apa kita lama-lama di sini? Kalau kau masih hendak lama berdiam di tempat ini, terpaksa aku akan pergi lebih dulu. Kam Leong menjadi serba salah dan memandang kepada Suhu serta pamannya. Akan tetapi sebelum tiga orang ini dapat mengeluarkan kata-kata, Tian Hi Ta It Sian Su, orang pertama dari Tai Lek Sem Kui itu, berkata sambil tertawa. Nona Xie, kau telah mengakali kami bertiga. Kau cerdik sekali. Akan tetapi hatiku belum puas karena belum melihat kepandainmu yang sebenarnya. Marilah kau melayani kami sebentar, hendak kulihat apakah kepandainmu sama tingginya dengan akal bulusmu sambil berkata demikian, kakek Kate ini menggerak-gerakan tayungnya. Pada waktu itu Lily sedang merasa jengkel dan marah karena ucapan kamu tadi, maka kini mendengar orang menantangnya, ia menjawab marah. Kalian ini tiga orang iblis tua ternyata jahat dan sombong. Kalian kira aku takut kepada kalian? Di dalam waktu seperti ini, kalian datang katanya hendak membantu perjuangan dan mengusir para pengacau, akan tetapi siapa tahu bahwa ternyata kalian hanya hendak mencari permusuhan dengan setiap orang yang kalian jumpai. Kalian hendak mengajak berkelahi? Baik, majulah aku si Ye Hang Li tidak takut sedikitpun. Sambil berkata begitu sekali ia menggerakkan kedua tangannya, pedang liong cho an kiam sudah berada di tangan kanan dan kipas maut telah berada di tangan kirinya. Dia berdiri dengan sikap gagah sekali, mukanya merah matanya menyala. Melihat sikap ini, Tiong Kun Tojin lalu cepat melangkah maju dan berkata kepada Ailun Tai Ek Sam Kuo Wee. Sam Wee sungguh tidak dapat membedakan orang. Bicara terhadap seorang gadis muda seperti Nona Sye Ye, seharusnya jangan disamakan dengan pembicaraan terhadap seorang yang telah masak oleh api pengalaman, kemudian Tosu ini lalu berpaling kepada Lily dan berkata, Nona Sye Ye, sesungguhnya memang sudah menjadi watak Hailun Tai Lek Sam Kuo Wee untuk menguji kepandayan tiap orang yang dijumpainya. Ini adalah care penghargaan mereka. Kalau yang dijumpainya itu adalah seorang yang mereka anggap tidak cukup sempurna kepandayanya dan tidak cukup berharga, walau dipaksa-paksa sekalipun jangan harap akan dapat membuat mereka turun tangan mengajak bertanding. Tantangannya ini ialah suatu care penghormatan yang aneh, Nona. Oleh karena itu, harap kau jangan marah dan lakukanlah pertandingan ini secara persahabatan saja, yaitu hanya merupakan pibu, pertandingan kepandayan, biasa untuk menentukan siapa yang tingkatnya lebih unggul. Lily tersenyum menyindir saat menjawab, Totiang, aku pun bukan seorang kanak-kanak, sungguh pun harus aku akui bahwa pengalamanku belum banyak. Ketiga orang tua ini termasuk tokoh-tokoh Kang Owi yang terkenal dan sudah mencapai tingkat tinggi. Akan tetapi mengapa hanya untuk menghadapi aku seorang saja mereka bertiga hendak maju berbareng? Bukan aku merasa takut, akan tetapi bukankah kalau hal ini hanya sebuah pibu biasa maka nama mereka akan merosot turun? Bungki orang ketiga dari Tilek Sam Kui tertawa bergelak. Nona Siye, kami bertiga disebut tiga setan, mengapa takut nama merosot? Kami tidak mempedulikan nama dan juga telah menjadi kebiasaan kami untuk maju bersama, hidup bertiga mati bertiga. Nona, bila mana seorang di antara kami menang, kami tidak dapat memperebutkan kemenangan itu dan kalau kalah, harus kami pikul bertiga. Hahaha, Lili adalah seorang gadis yang keras hati, mendengar omongan ini dia menjadi semakin marah. Majulah, majulah. Siapa takut padamu? Tianhe Keciansu, orang pertama dari Hailun Tai Lek Sam Kui mengeluarkan suara aneh dan payungnya menyambar ke arah pinggang Lili. Anak pendekar bodoh, awaslah serunya. Lili melihat bahwa biarpun payung itu merupakan benda sederhana saja, namun dia tahu bahwa itu adalah sebuah senjata luar biasa. Tidak saja gagang payung dapat mewakili sebuah tongkat, juga setiap jari-jari payung itu merupakan tongkat-tongkat kecil yang dapat dipergunakan untuk menotok jalan darah. Maka ia tidak berlaku aya lagi dan cepat ia mengebutkan kipas di tangan kirinya menangkis. Terdengar suara keras ketika kipas dan payung beradu dan ketika dari kipas ini datang angin pukulan yang aneh, Tianhe Teh It Sian Su menjadi kagum sekali. Begitu pukulan pertama dari payung Tianhe Teh It Sian Su dapat tertangkis oleh Lili, lalu menyusulah serangan-serangan dari Bung Ki yang menggerakkan tongkatnya dan Lak M. O. Chow Wisu yang mainkan rantai besarnya. Sebentar saja Lili telah terkurung oleh tiga orang tokoh besar itu dengan rapat sekali. Akan tetapi, gadis yang berhati tabah dan berani sekali ini tidak menjadi gentar seujung rambut pun, bahkan ia lalu mempercepat permainan kipas Sian Sui Sian Su. Peninggalan dari S.W. I. Kiat Sian Su dan memperhebat pula serangan pedang di tangan kanannya yang memainkan ilmu pedang Leong Chu Kiam Su ciptaan alihahnya. Ketika Tianhe Teh It Sian Su menyerang dengan payung dikembangkan ke arah lambung Lili, gadis ini lalu berseru keras dan cepat mengembangkan kipasnya pula, dikebutkan ke arah payung. Sedangkan pedangnya tidak tinggal diam, melainkan menahan datangnya rantai dan tongkat. Nanti dulu seru Tianhe Teh It Sian Su pada saat merasa betapa kebutan kipas itu telah menolak hawa pukulan dari payungnya. Bukankah yang kau mainkan ini ilmu kipas maut Sian Sui Sian Hoat dari S.W. I. Kiat Sian Su? Lili tidak mau menahan senjatanya dan sambil menyerang terus dia berseru, kalau betul kau mau apa? Hahaha, katanya kau putri pendekar bodoh, kenapa menghadapi dengan ilmu kipas maut dari S.W. I. Kiat Sian Su? Mana kepandayan dari pendekar bodoh, ayahmu Tianhe Teh It Sian Su yang paling pandai bicara di antara kedua mengejek Lili. Memang sesungguhnya, Tianhe Tiat Sian Su agak jari menghadapi ilmu kipas maut dari S.W. I. Kiat Sian Su, karena ia pernah jatuh bangun oleh S.W. I. Kiat Sian Su yang mainkan ilmu silat ini. Ketiga orang iblis geledek dari Hailung ini memang pernah mengadu kepandayan dengan S.W. I. Kiat Sian Su dan biarpun tokoh terbesar dari utara ini hanya mainkan sebuah kipas butut, namun ketiga orang iblis ini terpaksa mengakui keunggulan S.W. I. Kiat Sian Su. Kini melihat bahwa gadis muda ini pandai pula memainkan ilmu kipas S.W. I. Kiat Sian Su di samping jari terhadap ilmu kipas itu sendiri, juga Tianhe Teh It Sian Su merasa jari apabila menghadapi nama kakek jagoan dari utara itu. Maka dia sengaja mengejek Lili agar mengeluarkan kepandayan yang dipelajarinya dari pendekar bodoh. Lili adalah seorang gadis muda yang betapapun cerdik dan tabahnya, akan tetapi masih kurang pengalaman. Dalam sebuah pibu, sebetulnya ia boleh saja mengeluarkan segala kepandayan yang pernah dia pelajari, karena namanya juga pibu, mengadu kepandayan. Kalau dia menyimpan dan tidak mempergunakan sesuatu kepandayannya, kalah menang justru tak dapat dipergunakan sebagai ukuran. Mendengar ajakan Tianhe Teh It Sian Su itu, dia menjadi marah sekali. Tua bangka, kau kira aku hanya mengandalkan pelajaran dari S.W. I. Kiat Sian Su belaka? Untuk mengalahkan orang-orang macam kalian ini cukup dengan pedang beserta tangan kiriku saja, sambil berkata demikian, Lili cepat menyelitkan kipas mautnya dipinggang, kemudian ia menyerang lagi sambil memutar pedang liongcoan kiam sehingga pedang itu berubah menjadi segulung sinar putih yang menyilaukan mata. Bagus sekali. Aku tidak pernah menyaksikan ilmu pedang seperti ini, akan tetapi ilmu ini betul-betul hebat serulak M. O. W. Su yang jujur. Memang ilmu pedang liongco kiam sehingga merupakan ciptaan dari pendekar bodoh sendiri, yaitu sebagian dari ilmu pedang daun bambu yang amat sulit dipelajarinya, maka jarang ada orang yang pernah menyaksikannya. Ilmu pedang daun bambu adalah ilmu pedang yang baru dapat dimainkan oleh orang yang telah memiliki kepandayan pokok segala ilmu silap dan dasar-dasar gerakan tubuh seperti yang telah dimiliki oleh pendekar bodoh. Meskipun Lili sudah dilatih oleh ayahnya semenjak kecil, akan tetapi tetap saja gadis ini belum sanggup menangkap pelajaran mengenal pokok dan dasar ilmu silap seperti yang dimiliki ayahnya, maka sukarlah baginya untuk mempelajari ilmu pedang daun bambu. Dan sebagai gantinya, pendekar bodoh lalu menciptakan ilmu pedang liongco kiam sehingga untuk putrinya. Ilmu pedang liongco kiam sehingga ini memang benar-benar hebat, tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Lak M. O. W. Su yang jujur. Apabila sekiranya yang menghadapi ilmu pedang ini hanya seorang di antara Hailun Tai Lek Sem Kui, belum tentu mereka akan kuat menahan. Gerakan pedang ini sama sekali tidak pernah terduga dan pergerakannya amat wajar, tetapi tepat dan sesuai dengan gerakan lawan. Ilmu pedang ini menjadi hidup apabila digunakan menghadapi serangan lawan, karena sambil menangkis, pedang liongco an kiam itu akan terus bergerak dan secara otomatis menyerang bagian yang paling lemah dari lawan yang masih berada dalam kedudukan menyerang itu. Pernah dituturkan di dalam cerita pendekar bodoh betapa pendekar ini menciptakan ilmu pedang daun bambu dengan menjadikan daun-daun bambu yang bergerak-gerak tertiup angin sebagai lawan-lawan yang ratusan jumlahnya. Apabila daun-daun bambu itu tak bergerak tertiup angin, agaknya siai cin hai si pendekar bodoh juga tidak akan berhasil menciptakan ilmu pedang yang lihai ini. Akan tetapi dengan nantusan daun bambu yang bergerak-gerak, maka gerakan pedangnya menjadi hidup sehingga sungguhpun batang bambu terlindung oleh ratusan daunnya yang bergerak-gerak, namun tetap saja ujung pedangnya dapat melukai batang-batang bambu tanpa melanggar sehelai pun daun. Tentu saja dalam hal ilmu pedang, lili masih jauh di bawah kepandayan ayahnya. Selain belum matang betul, juga pengertiannya mengenai pokok dasar gerakan masih belum sepandai ayahnya. Ditambah pula sekarang dia menghadapi keroyokan tiga tokoh besar di dunia Kang Owi yang telah menggemparkan dunia persilatan dengan ilmu silat mereka yang aneh pula, maka sesudah bertempur puluhan jurus, lili mulai terkurung rapat dan terbesak. Sementara itu, tidak saja Tiong Kun Tojin dan Kang Owi memandang dengan amat kagum menyaksikan ilmu kepandayan lili, akan tetapi terutama sekali Kang Owi menjadi sangat terkejut. Sedikitpun tidak pernah disangkanya bahwa gadis ini memiliki kepandayan yang sedemikian hebatnya sehingga mampu menghadapi keroyokan Hailun Tai Lek Sam Kuowi. Akan tetapi dia merasa bukan main cemasnya pada saat melihat betapa gulungan sinar pedang gadis itu semakin menjadi kecil karena terdesak oleh tiga senjata istimewa yang dimainkan oleh tiga iblis tua itu. Liong Ji, tiba-tiba saja Kang Owi berkata dengan penuh kekaguman, Nona ini betul-betul patut menjadi istrimu. Aku akan melamarnya untukmu kepada pendekar bodoh. Ucapan ini dikeluarkan dengan keras sehingga terdengar pula oleh lili yang menggigit bibirnya dengan muka makin merah. Akan tetapi dia tidak sempat untuk melayani orang kasar yang jujur ini. Memang mengagumkan sekali, Tiong Kun Tojin berkata, Pinto sendiri pun sepenuhnya setuju kalau Kang Leong dapat berjodoh dengan Nona Sia yang gagah perkasa ini, Akan tetapi ucapan Tosu ini hanya perlahan dan terdengar oleh Kang Leong dan Kang Wi saja. Tentu saja Kang Leong merasa amat kegembira mendengar ucapan dua orang ini. Sungguh pun Teo Chu merasa setuju sekali akan tetapi orang seperti Teo Chu mana berharga untuk menjadi jodohnya kata pemuda ini dengan hati bergebar. Ucapan terakhir dari pemuda ini terdengar oleh lili maka ia menjadi makin tak enak hati. Dia ingin sekali mengalahkan ketiga orang lawannya dan segera pergi dari mereka yang membuatnya amat jengah dan malu, Akan tetapi bagaimana ia dapat lolos dari kepungan tiga orang lawan yang hebat ini? Dia telah mendengar penuturan Goatlan betapa gadis Kosen itu pun kalah menghadapi keroyokan Tai Lek Sen Kui, Maka teringatlah dia akan cerita Goatlan bahwa tiga iblis ketua ini tak bermaksud mencelakakan lawannya dan hanya bertempur mati-matian karena khas akan kemenangan belaka. Mereka tidak akan melukaiku, pikir lili, dan gadis ini memutar otaknya yang cerdik. Kalau aku tidak menggunakan senjata, mereka tentu takkan mendesak hebat dalam kekhawatiran mereka melukaiku dan apabila mereka memperlambat gerakan, Maka dengan ilmu silat Kongciak Sina, ilmu silat burung merat, apakah aku takkan dapat merampas senjata mereka? Setelah berpikir demikian gadis ini kemudian menyimpan pedangnya dan kini ia bersilat dengan ilmu silat Kongciak Sina, Ilmu silat tangan kosong ciptaan Bupun Su kakek gurunya yang khusus untuk menghadapi lawan bersenjata. Tubuh gadis yang lincah ini menjadi makin ringan dan dia lalu melompat ke sana kemari bagai burung merak indah yang menyambar-nyambar di antara sambaran senjata lawan sambil mencari kesempatan untuk mengulur tangan dan mencengkeram senjata lawan untuk dirampasnya. Aduh, hebat! Inilah agaknya Kongciak Sina dari Bupun Su yang liatian hitelit Sian Su berseru. Dia mau merampas senjata, lekas kita menghadapinya dengan tangan kosong pula. Ternyata kakek Kate ini cerdik sekali dan ia telah tahu akan maksud gadis itu. Lily menjadi semakin gelisah dan gemas. Karena sekarang ketiga orang lawannya bertangan kosong dan mereka ternyata adalah ahli-ahli lewekeh yang tenaganya hebat, harapannya untuk dapat lolos menjadi tipis sekali. Di dalam kemarahannya, Lily kemudian merubah gerakan tubuhnya dan kini dua lengannya mengebulkan uap putih dan hawa pukulan yang hebat keluar dari lengan yang berkulit putih halus itu. Hebat sekali, inilah Pak Inho Atsut dari Bupun Su teriak tian teteit Sian Su dengan gembira. Dia sudah mencabut payungnya lagi yang segera dikembangkan untuk menangkis hawa pukulan yang luar biasa dari Lily. Juga kedua orang adiknya lalu mengeluarkan senjata masing-masing karena dengan bertangan kosong, mereka tidak akan berani menghadapi Pak Inho Atsut yang lihai. Bukan main gemasnya hati Lily. Dia berseru nyaring, baiklah, aku akan mengadu jiwa dengan kalian. Dan sekejap metu kemudian, kipas dan pedangnya sudah berada di kedua tangannya. Inilah keputusan terakhir yang berarti bahwa gadis ini bukan hendak tibu lagi, melainkan hendak bertempur mati-matian dengan maksud membunuh. Akan tetapi, ketiga orang iblis tua itu tidak takut sama sekali, bahkan terdengar mereka tertawa-tawa mengejek sambil mengurung Lily. Memang mereka bertiga tentu saja lebih kuat daripada Lily, dan betapapun gadis ini mainkan kipas dan pedangnya, tetap saja ia terkurung dan tak dapat lolos. Tiba-tiba saja berkelebat bayangan yang gesit sekali dan tahu-tahu tanpa dapat dicegah lagi oleh Tiong Kun Tojin maupun Kam Wee, Kam Leong telah meloncat masuk ke dalam gelanggang pertempuran dengan pedang di tangan. Sam Wee Toe Tiang, harap suka melepaskan nonasie tang lima muda ini berteriak sambil memutar pedangnya, membantu Lily menangkis serangan lawan. Tai Lek Sen Kui lalu menunda serangannya, ha ha ha, Kam Chiang Kun, tentu saja kami akan menghentikan serangan kalau nonasie suka mengaku bahwa kepandayan Hailun Tai Lek Sen Kui masih lebih tinggi daripada kepandayan pendekar bodoh. Jangan ngacau bentak Lily. Biarpun ada sepuluh orang seperti kalian, ayahku takkan kalah dengan gemas sekali, gadis ini lalu menyerang lagi dan disambut oleh Tai Lek Sen Kui sambil tertawa-tawa. Sen Kui Toe Tiang, jangan serang dia Kam Leong kembali menjaga. Kam Chiang Kun, kau sayang kepada nona ini. Boleh kau bantu padanya agar permainan ini lebih gembira. Ha ha ha, Tian Hi Teo It Sian Su tertawa bergelak. Demikian ya, pertempuran kini menjadi lebih ramai lagi dengan adanya Kam Leong yang membantu Lily. Lily menjadi makin gemas. Bantuan dari Kam Leong tidak menyenangkan hatinya, karena hal itu dianggap merendahkannya. Akan tetapi apa pula yang dapat dia lakukan? Betapapun juga, harus ia akui bahwa seorang diri saja tak mungkin ia akan dapat lolos dan kini bantuan Kam Leong, biarpun tak dapat mendatangkan kemenangan baginya namun dapat membuat ia agak bernapas lega, tidak kerepot seperti tadi. Melihat betapa pertempuran itu, terutama dari pihak Lily, dilakukan dengan mati-matian dan sungguh-sungguh, timbul hati khawatir pada Tiong Kun Tojin dan Kam Wee. Keduanya saling memberi tanda dengan metode setali mereka menggerakkan tubuh, mereka pun telah melompat ke dalam gelanggang pertempuran. Sam Wee Beng Yee U, harap suka mengalah dan mundur Tiong Kun Tojin berkata sambil menggerakkan tangannya ke arah payung yang dipegang oleh Tian Hei Tei Sian Su. Si kakek Kate ini merasa betapa angin pukulan yang amat hebat keluar dari tangan tokoh Kun Lumpai itu, maka cepat dia menarik kembali payungnya dan melompat mundur. Juga Kam Wee sebagai tokoh Kun Lumpai kedua, lalu memperlihatkan kepandainya. Dia hanya mengebutkan kedua ujung lengan bajunya, akan tetapi kedua ujung baju itu sudah cukup untuk menggempur tongkat dan rantai di tangan Bung Ki dan Lak M. O. Cho Wisu sehingga senjata mereka terpental ke belakang. Hailun Tai Lek Sen Kui melompat mundur dan Tian Hei Tei Sian Su tertawa bergelak. Nona Si Yei, sekarang sudah sepantasnya kalau kau mengakui bahwa kepandain Hailun Tai Lek Sen Kui masih lebih hunggul daripada kepandain pendekar bodoh. Manusia sombong, kalau sewaktu-waktu kalian mendapat kehormatan bertemu dengan ayah, kalian ini seorang demi seorang tentu akan mendapat tamparan agar melenyapkan kesombonganmu setelah berkata demikian. Lili lalu mengangguk kepada Kam Leong dan berkata, Kam Chi Yang Kun, maafkan, aku tidak dapat berdiam di sini lebih lama lagi. Dia kemudian melompat jauh dan tidak pedulikan lagi seruan Kam Leong yang hendak menahannya. Tiong Kun Tojin menarik nafas. Seorang gadis yang gagah. Aku setuju usul sute untuk menjodohkannya dengan Kam Leong. Kam Leong menegur Tai Lek Sen Kui mengapa mereka ini sebagai orang-orang tua masih suka mengganggu seorang gadis muda seperti itu. Adapun Kam Leong, betapapun mendongkolnya terhadap Tai Lek Sen Kui, namun ia tidak berani menegur. Mereka lalu masuk kembali ke dalam goa yang kini telah padam api unggunnya, lalu merundingkan Kero untuk mencegah penyerbuan tentara musuh, yaitu bala tentara Mongol dan Tartar. Pinto mendengar berita bahwa pasukan Mongol dibantu oleh orang-orang pandai dari pedalaman, entah siapa-siapa orangnya. Oleh karena inilah maka Pinto dan Siok Humu sengaja mengumpulkan teman-teman untuk menghadapi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tak tahu malu itu, kata Tiong Kun Tojin kepada muridnya. Baiknya kau pimpin dulu pasukanmu untuk menjaga garis depan di sepanjang tembok besar, Pinto akan menanti dahulu di sini sampai kawan-kawan kita tiba di sini, baru kami akan menyusul ke garis depan. Setelah berunding, Kam Leong lalu kembali ke tempat di mana pasukannya berhenti dan kemudian memimpin pasukannya maju terus ke utara. Di dalam hatinya ia merasa amat menyesal dan kecewa sekali karena Lili telah meninggalkannya sehingga diam-diam dia menyumpahi Hailun Tai Lek Sem Kui yang telah menyebabkan gadis itu menjadi marah-marah dan pergi. Akan tetapi secara diam-diam dia juga merasa girang dan bersyukur sekali karena Suhu dan Siohunya sudah berjanji hendak meminang Lili untuknya kepada pendekar bodoh. Maklum bahwa gadis itu pasti akan pergi ke Gunung Al-Katasan di mana Hang Beng dan Goatlan berada, maka dia pun tidak merasa khawatir. Dia lalu mempercepat perjalanan pasukannya ke Gunung Al-Katasan. Mari kita sekarang mengikuti perjalanan Li Xiong Putra Angini Ocu, pemuda remaja yang gagah perkasa dan berwatak sukar dan aneh itu. Sebagaimana telah diketahui, Li Xiong berhasil menotok Loh Sian hingga tidak berdaya dan membawa pengemis sakti itu. Ia menculik Loh Sian bukan karena ia benci kepada pengemis ini, akan tetapi sebenarnya karena dia ingin sekali mengetahui keadaan ayahnya, yakni pendekar besar Li Kong Sian. Setelah membawa Loh Sian jauh dari saning malam hari itu, Li Xiong lalu menurunkan Loh Sian dari kondungannya dan meletakkannya di atas rumput. Dia tidak membebaskan Loh Sian dari totokan, sebaliknya bahkan lalu merebahkan diri di bawah pohon dan tidur. Pemuda ini telah melakukan perjalanan jauh dan merasa lelah sekali. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia telah bangun dan ketika melihat ke arah Loh Sian, dia melihat pengemis tua itu masih berbaring tanpa dapat bergerak. Timbulah rasa kasihan dalam hatinya, maka dia lalu menghampiri Loh Sian dan melepaskan totokannya. Beberapa kali urutan dan tepukan pada tubuh pengemis itu, terbebaslah Loh Sian. Akan tetapi oleh karena selama setengah malam Loh Sian berada dalam keadaan tertotok, dia masih merasa lemas dan hanya dapat bangun duduk dengan payah sekali. Pengemis ini segera meramkan macu bersemedi untuk menyalurkan tenaga dalamnya dan mengatur napasnya agar supaya jalan darahnya bisa normal kembali. Li Xiong lalu menempelkan telapak tangannya pada telapak tangan pengemis itu dan membantunya dengan menyalurkan hawa dan tenaga dalamnya hingga sebentar saja Loh Sian merasa tubuhnya hangat dan kuat. Diam-diam Loh Sian merasa heran melihat pemuda ini. Baru saja menotok, menculik dan menyiksanya dengan membiarkannya dalam keadaan tertotok sampai setengah malam, akan tetapi sekarang bahkan membantunya melancarkan jalan darahnya sehingga cepat menjadi baik kembali. Sungguh pemuda yang aneh sekali. Ia membuka matanya dan menggerakkan tangannya. Li Xiong lalu menjauhkan diri dan duduk menghadapi pengemis itu. Anak muda, apa maksudmu menculik kemudian membawaku ke tempat ini? Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Loh Sian ini terdengar tenang sekali. Pandangan mata pengemis ini yang begitu tenang dan mengandung tenaga batin yang tinggi, membuat Li Xiong tiba-tiba merasa malu kepada diri sendiri sehingga mukanya menjadi kemerah-merahan. Pandang mata ini mengingatkan dia pada ayahnya. Seperti itulah pandang mata ayahnya, kalau dia tak salah ingat. Maaf, Lopek. Sebenarnya aku tidak mempunyai permusuhan sesuatu dengan kau, dan sungguh tidak ada alasan sama sekali bagiku untuk menyusahkan kau orang tua. Akan tetapi ucapanmu yang ku dengar di rumah Tian Kek Hwasyo di Kuil Siao Lim Si di Kiciu dahulu itu selalu tidak pernah dapat terlupakan olehku. Ketahuilah, terus terang saja aku adalah putra tunggal dari Li Kong Sian, Ang Inio Chu adalah ibuku, dan nama ku Li Xiong. Cukup sekian keterangan mengenai diriku. Sekarang yang paling penting, apakah maksud kata-katamu dahulu itu yang menyatakan bahwa ayahku telah meninggal dunia? Ketahuilah bahwa aku sedang mencari ayahku dan di Pulau Pek Letsu aku tidak dapat menemukannya. Karena kau mengenal ayahku, maka aku ingin agar kau menceritakan apa maksud kata-katamu tentang kematian ayah itu. Setelah berkata demikian, pemuda itu memandang tajam. Li Xiong merasa ngeri melihat metu yang berbentuk bagus itu mengeluarkan sinar yang amat tajam, seakan-akan hendak menembus dadanya. Ia tidak tahu bahwa seperti itulah metu Ang Inio Chu, pendekar wanita baju merah yang dulu telah menggemparkan dunia persilatan. Sayang sekali, orang muda. Aku tak dapat menjawab pertanyaanmu, karena sebetulnya aku sendiri pun tidak tahu apa yang telah terjadi dengan ayahmu itu. Lu Pek, harap kau orang tua jangan main-main. Kau pernah berkata bahwa ayah mati, akan tetapi sekarang kau menyatakan tidak tahu apa-apa. Apa artinya ini? Aku bicara sebenarnya, anak muda, dan sama sekali aku tidak mempermainkanmu atau juga membohong kepadamu. Aku telah kehilangan ingatan sama sekali, aku tidak tahu apa yang telah terjadi dahulu. Ingatanku hanya terbatas semenjak di tempat Tian Kek Hwasyo sampai sekarang. Sebelum itu, yang teringat olahku hanya bahwa ayahmu telah meninggal dunia. Di mana matinya dan bagaimana? Di mana makamnya? Likong mendesak. Loh Sian menarik napas panjang. Percayalah, anak yang baik. Satu-satunya hal yang akan ku kerjakan pertama-tama kalau ingatanku dapat kembali adalah mengingat tentang ayahmu itu. Akan tetapi apa daya, pikiranku hampir menjadi rusak dan harapanku untuk hidup hampir musnah karena aku telah berusaha mengingat-ingat tanpa hasil sedikit pun juga. Kau tenanglah dan coba dengar penuturanku. Loh Sian lalu menceritakan semua pengalamannya, yaitu semenjak tahu-tahu dia merasa berada di tempat tinggal Tian Kek Hwasyo yang menyembuhkannya dan menceritakan pula semua pengalamannya yang didengarnya kembali dari Lily, yaitu pada waktu ia dulu menolong Lily. Ahaha, sampai sekarang aku tidak bisa mengingat kembali hal yang terjadi sebelum aku disembuhkan oleh Tian Kek Hwasyo. Hanya ada dua hal yang masih terbayang di depan mataku, yaitu ayahmu yang telah meninggal dan ucapan pemakan jantung yang selama ini membuatku tak dapat tidur. Li Xiong mengerutkan alisnya. Dapatkah dia mempercaya omongan seorang yang baru saja semibuh dari sakit gila? Betapapun juga, anak muda. Aku mempunyai perasaan bahwa ayahmu itu pasti mati dalam keadaan yang mengerikan, dan aku juga merasa yakin bahwa kalau aku melihat kuburannya, tentu akan mengenal tempat itu. Timbul kembali harapan Li Xiong. Ia berpikir sejenak, kemudian berkata, Kalau begitu, Lopek, terpaksa kau harus ikut dengan aku mencari makam ayah, kalau benar-benar dia telah meninggal dunia seperti yang kau katakan tadi. Boleh, boleh. Hanya saja, bagaimana dengan Lily? Lily siapa? Si Ye Hongli, nona yang kutinggalkan seorang diri. Dia adalah anak baik, seperti anak atau keponakanku sendiri. Dia tentu akan gelisah sekali. Biar saja, dia bukan anak kecil lagi dan kepandainya cukup tinggi untuk menjaga diri sendiri, jawab Li Xiong tegas. Kemana kita akan pergi? Sudah ku katakan tadi, mencari makam ayah. Setelah itu, aku akan mengantarkan seorang gadis ke utara untuk mencarikan suku bangsanya. Lo Xiong teringat akan cerita Lily. Ahaha, gadis yang dulu kau ganggu itu. Merah muka Li Xiong. Jangan berbicara sembarangan, Lopek. Gadis itu adalah Lilani, seorang gadis Haimi yang kutolong dari gangguan orang jahat. Sekarang dia menderita penyakit pikiran dan kutinggalkan di rumah Tian Kek Hwasyu. Kita sekarang menuju ke sana untuk melihat keadaannya. Lo Xiong tertegun mendengar kekerasan hati pemuda ini. Lily boleh disebut seorang gadis yang berhati keras, akan tetapi pemuda ini lebih-lebih lagi. Baiklah, aku menurut saja, karena aku merasa kagum dan menghormat pada ayahmu, seorang pendekar besar. Biarpun aku tidak ingat lagi, namun aku merasa yakin bahwa aku dahulu tentu pernah ditolong oleh ayahmu. Maka sudah menjadi kewajibanku kalau sekarang aku membantumu mencarikan makamnya. Jangan sekali-kali kau menganggap kepergianku denganmu ini sebagai tanda bahwa aku takut kepadamu, anak muda. Ahaha, bukan sekali-kali. Biarpun kepandayanmu boleh lebih tinggi dariku, namun aku Sin Kek Losian bukanlah seorang yang takut mati. Aku menuruti kehendakmu karena aku pun ingin sekali mendapatkan makam pendekar besar Li Kong Sian ayahmu. Li Song mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sangat suka melihat sikap pengemis ini yang dianggapnya cukup gagah dan patut dijadikan kawan seperjalanan. Berangkatlah kedua orang ini menuju ke Kiciu untuk melihat keadaan Lilani gadis Haemi yang bernasib malang itu. Tentu saja sebagai seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara, Li Song tidak menceritakan hubungannya dengan Lilani itu. Dengan hati Girang Li Song mendapatkan Lilani telah sembuh dari sakitnya, hanya saja gadis ini sekarang berubah menjadi pendiam sekali. Dia telah mendapat banyak nasihat dan petua dari Tian Kek Hwa Sio, karena setelah diobati, gadis ini menganggap Tian Kek Hwa Sio sebagai satu-satunya orang yang dapat dihajak bertukar pikiran. Pendeta tua yang sudah banyak sekali pengalamannya ini dan yang paham dengan bahasa Aini, mendengarkan pengakuan dan penuturan Lilani dengan wajah tenang dan sabar. Itulah salahnya bila orang-orang muda kurang memperhatikan tentang kesepanan yang sudah jauh lebih tua daripada kita umurnya. Amat tidak sempurna kalau seorang gadis seperti engkau melakukan perjalanan berdua dengan seorang pemuda seperti Li Song yang tampan dan gagah. Mudah sekali bagi iblis untuk mengganggu kalian, Hwa Sio itu menarik napas panjang. Akan tetapi tak perlu hal itu dibicarakan lagi. Yang terpenting sekarang, dengarlah nasihatku. Apabila kau memang benar-benar sudah merasa yakin bahwa cintamu tidak terbalas oleh pemuda itu, jalan satu-satunya bagimu adalah kembali ke bangsamu sendiri. Kebiasaanmu dan kebiasaan Li Siong, sebagai seorang gadis Haini dan seorang pemuda Han tidak cocok sekali. Kau biasa hidup bebas, sedangkan orang Han selalu terikat oleh peraturan-peraturan kesusilaan dan kesopanan sehingga kalau ikatan itu terlepas sedikit saja, akan membahayakan. Memang baik sekali kalau dia mau menikah denganmu, akan tetapi kalau hal demikian tidak terjadi, jalan satu-satunya adalah seperti yang ku katakan tadi. Nah, terserah kepadamu. Lilani mendengarkan nasihat ini sambil meramkan Matthew untuk menahan air Matthew yang mulai mengucur. Alangkah besam ya cinta hatinya terhadap Li Siong. Akan tetapi ia juga dapat merasakan bahwa pemuda itu tidak mencintainya. Sebelum mendengar nasihat dari Tian Kek Hau Sio, memang dia sudah mengambil keputusan untuk kembali kepada bangsanya, dan dia sekarang makin tetap lagi hatinya. Demikianlah, ketika Li Siong datang, Tian Kek Hau Sio lalu memanggil pemuda itu ke dalam kamarnya dan berkata, Anak muda Sili, Pin Cheng telah mendengar semua penuturan Lilani tentang hubungan kalian. Katakan saja terus terang kepada Pin Cheng, apakah ada niat dalam hatimu untuk mengawininya? Li Siong menundukan mukanya yang menjadi merah sekali dan kemudian menggeleng kepalanya. Akan tetapi pernyataan dengan gelengan kepala ini segera disusulnya dengan berkata, Betapapun juga, Lu Suhau, aku takkan membuatnya sengsara dan meninggalkan dia begitu saja. Aku akan menjaganya, kalau perlu mengambilnya sebagai adik angkat, atau bagaimana saja menurut sekehendak hatinya asalkan, asalkan jangan menjadi suaminya. Pin Cheng maklum akan isi hatimu. Kau sudah bersalah, akan tetapi kalau kau sudah mau mengakui kesalahanmu dan kini mau bertanggung jawab memperhatikan nasib gadis itu, kau boleh disebut orang baik. Aku akan mencari suku bangsa Aimi dan membawa Lilani kembali kepada bangsanya. Tentu saja aku tidak akan memaksanya, hanya saja inilah kehendakku. Tian Kek Hwasyo mengangguk-angguk. Baik, itulah jalan yang terbaik. Pin Cheng merasa girang sekali mendengar kau mempunyai ketetapan hati seperti itu. Dengar, anak muda. Kalau kau bukan putra pendekar besar Li Kong Sian dan Angin Yocu yang keduanya sudah memupuk perbuatan baik dan kebajikan, kiranya Pin Cheng tak akan mau bersusah payah memberi nasihat dan mencampuri urusanmu. Akan tetapi, sebagai seorang lelaki yang gagah, kau harus berani bertanggung jawab atas segala perbuatanmu. Di dalam kegelapan pikiran kau sudah melakukan pelanggaran bersama Lilani dan sungguh pun kau tidak dapat mengawininya, akan tetapi kau harus penuh tanggung jawab mengatur kehidupannya dan sekali-kali jangan menyianyikan dia sehingga gadis yang malang itu hidup dalam kesungsaraan. Kalau kau meninggalkannya begitu saja tanpa persetujuan hatinya, kau akan menjadi seorang siang jin, orang rendah. Mengertikah kau? Kalau sekiranya yang bicara itu bukan Tian Kek Hwesho yang memiliki daya pengaruh luar biasa memancar keluar dari wajahnya yang tenang, sabar dan berwibawa itu, pasti Li Xiong akan menjadi marah sekali. Akan tetapi kali ini pemuda itu hanya menundukan kepala dan menyatakan kesanggupannya. Terima kasih telah menonton!